Oke selamat jumpa kembali di channel sobat burung kicau ya teman-teman Ambilah setengah ini kita akan membahas mengenai video tentang cara perawatan burung anis merah dari troto hingga lepas troto hingga dewasan di belakang saya ini ini adalah burung namanya Joko kendil nah pas ketika saya ambil burung ini nipas lagi ke mingginya si Mbah Joko kendil ya ini adalah burung anis merah total burung hidul krengnya teman saya ini saya ambil kedua kalinya disini dia sudah lepas troto ya bagaimana cara perawatannya simak terus di channel sobat burung kicau jangan lupa buat subscribe baik sobat burung kicau kita lanjut tentang mengenai perawatan burung anis merah ini bagi pemula saja ya bagi pemula yang belum pernah merawat burung anis merah ya dari troto mungkin nah ini adalah burunya bulu baru ya Tonton bisa lihat ini burunya tuh sedikit kayak ada ini apa namanya kalau disut itu kalau kelihatan kayak bata merah deh bata merah yang kecelup air itu kan jadi kayak basah bulunya bulu baru bulu basah nah kalau di kamera mungkin nggak begitu terlihat tapi kalau kita lihat secara kasat mata lihat langsung gitu dia akan perbedaan sekali berbeda sekali dengan bulu baru atau bulu yang baru tumbuh dari bulu muda istilahnya ya trotolan baik untuk perawatan seperti apa mungkin teman-teman yang belum tahu yang bermula ya jadi kita ambil trotolan kemudian dia sudah bulu baru seperti ini dari trotol itu mungkin eh F nya seperti apa minumnya seperti apa perawatan yang pertama mungkin dari F nya dulu standar aja jangan terlalu tinggi-tinggi jangkrik itu sekali kasih itu 22 jangkrik pagi sama sore aja seperti itu ya air minum nggak baru setiap hari diganti atau ya dua harus diganti lah seperti itu kemudian untuk makan ini selera ya kalau saya yang pur itu pur yang coklat ya pur yang coklat top song pur yang coklat warna coklat seperti ini ada yang hijau rumput laut itu tapi ini saya pilih yang coklat seperti itu ya kemudian untuk sehari-hari sehari-hari ya tetap dikerodong ya dikerodong kemudian untuk kesehariannya bisa dikerodong toful kodong juga boleh untuk biar tidak gelabakan seperti ini ya boleh dibuka kerodongnya setiap hari dibuka biar dia tidak takut atau bisa jadi nanti jadi kerodong atau full kodong ya kalau salah ini dibuka pagi dibuka nanti malam dikerodong kembali seperti itu tunggu saja kuncinya seperti apa teman-teman kuncinya ini adalah kesabaran saja untuk punya anis merah itu kalau teman-teman yang belum pemula masih pemula kok belum bunyi dan sebagainya biasanya kalau lepas troto seperti ini ada yang sudah nge-riwi ada yang cuman nge-zip saja kalau ini speknya masih nge-zip nge-zip nanti tunggu saja sampai dengan dia tumbuh dewasa sampai dengan mabung lagi ya biasanya saya akan mulai mulai kelihatan nge-riwi atau sebenarnya kalau sudah sering dikasih seperti ini dia akan nge-riwi biasanya seperti ini di usia 6 bulan biasanya nge-riwi seperti itu nge-riwi kecil seperti itu nge-riwi seperti itu nge-riwi seperti itu nge-riwi sudah gacor nge-plong dia akan terisi seperti itu untuk kemandian untuk mandi bisa jadi Oh sore bisa pagi bersama teman-teman ya kalau saya ini sore kadang-sore kadang pagi tidak mesti yang penting burung itu mandi seminggu sekali kalau saya seperti itu sakobri saya karena kesibukan kerja seperti itu jadi itu perawatan singkat mengenai bulu garis merah si cokokondel ini kita nanti update lagi mengenai perkembangan si cokokondel ini dan ini adalah masih buru baru dan juga masih dorong ekor ya masih ekornya baru kemudian bulunya baru jadi kalau baru seperti teman-teman ya setelah mandi jangan langsung dijemur ya karena apa karena kalau langsung dijemur dia masih bulu baru dia sensitif sekali bulunya bisa jadi dia akan rusak bulunya kalau habis mandi terjemur ya usahakan nanti kalau sudah full bulunya cemur tipis-tipis saja di jam 7 sampai jam 8 pagi seperti itu baik sekian informasi mengenai anis merah lokal Gunung Kidul trotolan 2022 semoga info ini menjadi manfaat berbagi mengenai burung anis merah untuk video yang lain bisa cek di video akhir ini atau di kolom deskripsi untuk video video yang lain terima kasih salam sobat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh there was once a day that I would pray for you I'd go miss me hey just so you notice too you can look something down from across the room damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first day you so fun bye-bye